Luo Zheng menganggup dan menjawab, Ya, saya akan mendaki gunung. Setelah ditekan oleh Phoenix di Mountain View State, Qiyu Yin He akhirnya mengetahui latar belakangnya. Setelah identitasnya terungkap, dia hanya punya dua pilihan. Naik gunung atau tinggalkan Great One Heavenly Palace. Qiyu Yin He juga memberinya dua pilihan ini. Great One Heavenly Palace adalah salah satu dari tiga ortodoksi besar, dan juga tempat budidaya pedang tradisional. Tempat ini memang sangat cocok untuk Luo Zheng. Lebih penting lagi, dia belajar dari Qiyu Yin He bahwa jalan yang dipilih oleh istana surgawi tidak bertentangan dengan jalannya sendiri, dan tidak berbeda dengan Jiuli. Pilihannya untuk naik gunung juga logis. Mendengar jawaban Luo Zheng, para murid akademi terdiam lagi. Mereka semua tahu apa artinya mendaki gunung, dan bahkan lebih jelas lagi, Luo Zheng memiliki kualifikasi untuk mendaki gunung. Orang-orang ini enggan membiarkan Luo Zheng pergi, tetapi jika mereka terus mendesaknya untuk tetap tinggal, mereka akan tampak terlalu egois. Yue Bai Cheng memandangi kerumunan yang diam dan berkata dengan tulus, pemimpin klan adalah seorang jenius sejati, tinggal di kota naga untuk menjaga kita adalah menyianyiakan bakatnya. Sekarang dia ingin naik gunung, itu adalah kebaikan istana surgawi mata, kita harus memberinya restu kita. Yue Bai Cheng benar, kata Yue Bai Cheng. Banner Lord telah melakukan terlalu banyak untuk kita. Jika bukan karena Tuan Panji, kita bahkan tidak akan bisa melewati dinding pedang. Semuanya, rajinlah berkultivasi, dan di masa depan, kamu juga bisa mengikuti Tuan Panji mendaki gunung. Suasana tiba-tiba menjadi hidup. Setelah berada di Dragon City kurang dari setahun, mentalitas para murid akademi ini telah banyak berubah. Orang-orang seperti Yue Bai Cheng dan Qi Yi dianggap jenius mutlak di Istana Pedang Dao, tetapi di kota naga, ada banyak orang yang lebih kuat dari mereka. Mereka secara alami mengerti apa artinya mengatakan bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat. Yue Bai Cheng dan para pecundang Istana Pedang Dao lainnya juga benar-benar fokus dan berkultivasi setiap hari, mengejar Yue Bai Cheng dan yang lainnya. Jika bukan karena Tuan Panji, apalagi kota naga, aku bahkan tidak akan bisa memasuki Istana Pedang Dao, Lai Huabe tiba-tiba berkata dengan lemah. Ketika Luo Zheng berlari ke kota Tembok Surga, Lai Huabe murni mencari bantuan. Siapa yang mengira bahwa orang seperti itu akan membawanya dari negara bagian Tiandu ke negara bagian Bintang 7, dan kemudian sampai ke Provinsi Pusat Dewa. Pengalamannya selama setahun terakhir seperti mimpi baginya. Luo Zheng melangkah maju dan menepuk bahu Lai Huabe. Lalu dia berkata, Bukankah Dragon City juga ada? Mungkin kita bisa naik gunung di masa depan. Petik 2. Aku sudah sangat puas, kata Lai Huabe dengan serius. Untuk naik gunung, aku tidak berani bermimpi. Kota naga sudah menjadi tanah suci di hati Lai Huabe. Dia bahkan tidak berani berpikir untuk pergi ke Istana Surgawi. Di antara orang-orang ini, bakat Lai Huabe mungkin yang terburuk. Memang sangat sulit baginya untuk mendaki gunung. Sebelum ini, apakah kamu pernah berpikir untuk kembali ke Dragon City sendirian? Luo Zheng bertanya. Lai Huabe menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan memiliki pengalaman seperti itu. Itu saja. Selama kita bekerja keras, semuanya mungkin, kata Luo Zheng. Lai Huabe mengangguk, dan ekspresinya menjadi tegas. Malam itu, tak satupun dari orang-orang di bawah aliansi Yin Yuehuan telah berkultivasi. Dia menempatkan bendera pemimpin aliansi di posisi yang sedikit lebih jauh. Murid sekolah menyalakan api unggun dan mengepung Luo Zheng, mengobrol sepanjang malam. Yin Yuehuan tampak sedikit diam. Nyatanya, dia memang kaget dengan posisi pemimpin aliansi yang tiba-tiba. Sebagai salah satu dari tiga pemimpin Panji di luar kota naga, dia memang memiliki harapan untuk mengambil alih setelah pemimpin aliansi Tong pergi. Namun, pemimpin aliansi Tong tidak cukup kuat. Dia tidak tahu kapan dia akan meninggalkan Dragon City. Lebih penting lagi, Luo Zheng bisa membuat Sword Comprehension Liquid. Yin Yuehuan pasti tahu bagaimana situ Siu menjadi begitu kuat. Itu adalah kesempatan langka untuk bisa menjual Sword Comprehension Liquid kepada seorang jenius yang memahami Dao dengan satu pemikiran. Dia tidak bisa menerima bahwa hal yang baik telah terjadi padanya. Pemimpin Spanduk Yin, kamu tampak tidak bahagia hari ini. Luo Zheng memperhatikan suasana hati Yin Yuehuan dan tiba-tiba bertanya. Yin Yuehuan berkata, bagaimana mungkin saya tidak senang tiba-tiba menjadi pemimpin aliansi. Saya hanya merasa bahwa semua ini datang terlalu mudah, seperti ilusi. Ilusi mungkin tidak nyata, kata Luo Zheng sambil tersenyum. Itu benar. Setelah saya mendaki gunung, saya harap pemimpin Panji Yin dapat menjaga murid-murid ini, pinta Luo Zheng. Yin Yuehuan mengangguk. Dia secara alami memahami hubungan antara Luo Zheng dan murid-murid ini. Lagi pula, orang-orang ini, dari memasuki tembok pedang hingga berbagai keuntungan, semuanya diurus oleh Luo Zheng. Dia secara alami harus merawat orang-orang ini. Malam berlalu dengan cepat. Meskipun semua orang tidak tidur, mereka masih penuh energi. Setelah fajar, Luo Zheng pergi ke kota naga sendirian. Yuebaicheng dan yang lainnya ingin mengirimnya pergi. Tetapi Luo Zheng menolak. Mendaki gunung seperti ini bukan berarti dia akan pergi. Dia akan memiliki banyak kesempatan untuk kembali di masa depan. Di Dragon City, Luo Zheng pergi mencari Wen Xi. Ketika Luo Zheng berkata bahwa dia ingin mendaki gunung, Wen Xi tidak terkejut sama sekali. Tapi menurut prosedur biasa, seharusnya Wen Xi yang merekomendasikannya. Tetapi memikirkan gangguan Qiyu Yin He, Wen Xi merasa bahwa dia harus melapor ke Qiyu Yin He terlebih dahulu. Tetapi setelah melihat token pedang emas yang ditunjukkan Luo Zheng, Wen Xi tahu bahwa tidak perlu melapor. Ikut aku, kata Wen Xi. Di bawah pimpinan Wen Xi, keduanya meninggalkan kota naga dan langsung pergi ke gunung satu besar. Gunung besar ini seperti binatang raksasa yang telah merayap selama bertahun-tahun. Itu telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun, dan tingginya hampir mustahil untuk diukur. Keduanya naik di sepanjang jalur gunung. Meskipun kecepatan mereka sangat cepat, setelah mendaki untuk waktu yang lama, ketika mereka melihat ke belakang, meskipun kota naga sangat kecil sehingga dapat diabaikan, mereka masih tampak berada di kaki gunung. Setelah beberapa jam, keduanya akhirnya sampai di tengah gunung. Luo Zheng mengikuti Wen Xi ke istana yang bersih. Wen Xi menyuruhnya menunggu di pintu sementara dia masuk lebih dulu. Saat Wen Xi keluar, ada seorang pria parubaya berjubah putih di sisinya. Orang ini bernama Gu Chen. Semua murid yang naik gunung diperiksa olehnya, dan Wen Xi hanya bertanggung jawab atas rekomendasi tersebut. Gu Chen melirik token Luo Zheng, lalu menganggup dan berkata, ini benar-benar token pedang dari Tian Jie Du Xi. Kemudian dia berkata ke jalan yang menuju ke atas gunung, dari sini, kamu harus mendaki gunung sendiri. Jika kamu menemui masalah di jalan, kamu harus menghadapinya sendiri. Di puncak, secara alami akan ada jadilah seseorang yang menerimamu. Jalan mendaki gunung tidak pernah mudah dilalui. Wen Xi telah merekomendasikan banyak orang, tetapi mereka yang benar-benar bisa memanjat tidak lebih dari 10 atau 20 orang. Dengan kemampuanmu, kamu hanya perlu sedikit lebih berhati-hati di jalan, kata Wen Xi sambil tersenyum. Terima kasih atas pengingat Anda, pena tua Wen. Luo Zheng menggenggam tangannya. Gu Chen menatap Wen Xi dengan heran dan berkata, Wen Xi begitu percaya pada orang ini. Meskipun Luo Zheng memiliki token pedang Kiyu Yin He, itu hanya karena Kiyu Yin He menyukai orang ini. Sejak zaman dahulu, sudah banyak orang yang mendaki gunung. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka pasti bisa mencapai puncak? Seseorang yang direkomendasikan oleh Kiyu Yin He tentu saja tidak biasa, kata Wen Xi sambil tersenyum. Setelah diperingatkan oleh Kiyu Yin He, dia secara alami tidak akan mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang Luo Zheng. Gu Chen menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak, beberapa Tian Jiedusi telah merekomendasikannya. Orang-orang yang berhubungan dengannya seharusnya tidak tampil terlalu buruk. Banyak dari mereka telah berguling menuruni gunung. Visi mereka tidak dapat dibandingkan dengan Wen Xi, setelah Luo Zheng pergi, Gu Chen berkata kepada seorang pelayan di istana, bawakan aku disformasi jalan kuno naga melingkar. Petugas memasuki istana, dan ketika dia kembali, dia menyerahkan piringan formasi kuno kepada Gu Chen. Dari lereng gunung hingga puncak, jalan ini disebut jalan kuno naga melingkar. Itu sudah ada sejak awal pembangunan istana surgawi. Ada formasi besar yang tak terhitung jumlahnya dengan niat membunuh yang berat di jalan kuno. Misalnya, pedang merampok gunung, pedang gunung jatuh, dan formasi pedang lainnya. Formasi besar seperti itu adalah fondasi untuk melindungi istana surgawi yang lebih besar. Tentu saja, piringan formasi dari formasi pedang ini tidak dikendalikan oleh Gu Chen. Disformasi di tangan Gu Chen hanya digunakan untuk mengontrol formasi gunung awan pemurnian. Formasi ini hanya dibangun untuk menguji para pendaki. Pada awalnya, istana surgawi tidak membangun kota naga. Jika seseorang ingin memasuki istana surgawi, seseorang harus langsung mendaki gunung. Setiap hari, ada banyak orang yang mendaki gunung, dan ada ratusan ribu orang yang berguling menuruni formasi Cloud Mountain setiap hari. Belakangan, kota naga dibangun, dan menjadi sangat sulit untuk mendapatkan kualifikasi untuk mendaki gunung. Orang ini hanya berada di surga pertama alam nirvana. Menurut aturan, tingkat kesulitan ke-8 sudah cukup, kata Gu Chen. Tingkat ke-8, Wen Xi tertegun. Gu Chen melirik Wen Xi, dan langsung bertanya, kakak Wen Xi, apakah menurutmu itu masih sulit? Disformasi ini dapat menyesuaikan tingkat kesulitan formasi Cloud Mountain, dan level ke-8 sudah menjadi level terendah. Menurut kesulitan kultifasi Luo Zheng, itu sangat konsisten. Wen Xi tersenyum, jika Tuan Gu memberikan tingkat kesulitan ke-8, kecepatan Luo Zheng mendaki gunung hari ini mungkin akan memecahkan rekor. Gu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, kakak Wen Xi, karena kamu sangat memikirkan orang ini, aku akan memberikan tingkat ke-7. Kali ini, Wen Xi tidak berbicara. Bagi Luo Zheng, berjalan di jalan kuno naga melingkar hanyalah formalitas. Selama dia bisa mendaki gunung, itu akan baik-baik saja. Faktanya, Wen Xi berpikir bahwa kultifasi Luo Zheng ada di surga pertama alam Nirvana. Bahkan jika dia berada di surga ke-5 atau ke-4, itu tidak akan menjadi masalah baginya. Jika dia berada di surga ke-7 atau ke-8, itu tidak akan menjadi masalah bagi Luo Zheng. Segalanya memang seperti yang dibayangkan Wen Xi. Setelah Gu Chen mengaktifkan arai disk, jalan kuno naga melingkar di atas gunung bersinar dengan cahaya terang. Jalan kuno ini seperti naga melingkar yang bercokol di gunung, berkelok-kelok dan panjang. Bagi mereka yang berada di surga tingkat pertama, paling cepat mereka dapat mendaki gunung di tingkat kesulitan ke-7 adalah 12 jam. Aku sudah mengaktifkan arai penyulingan gunung berkabut. Hmm. Setelah Gu Chen mengaktifkan arai disk, jejak kecurigaan muncul di matanya. Berbicara secara logis, kecepatan Luo Zheng akan turun tajam saat arai disk diaktifkan. Namun, dari susunan cakram, Gu Chen dapat melihat bahwa kecepatan kenaikan Luo Zheng tidak terpengaruh sedikitpun. Bahkan, itu bahkan 30% lebih cepat. Apakah kecepatan anak itu meningkat? Wen Xi tertawa di samping. Memang, melihat pemandangan aneh ini, Gu Chen ragu. Apakah susunannya rusak? Namun, arai pemurnian gunung berkabut didirikan oleh para penguasa istana surgawi dan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana itu bisa rusak hari ini? Selain itu, larik disk beroperasi secara normal. Menurut kecepatan ini, belum lagi 12 jam, saya khawatir 4 jam sudah cukup. Wen Xi tertawa. Mustahil. Gu Chen menggelengkan kepalanya. Dia cepat sekarang, tapi dia mungkin tidak bisa bertahan lama. Aku khawatir dia menggunakan metode rahasia untuk memotivasi dirinya sendiri. Namun, setelah 1 jam, Gu Chen tidak bisa duduk diam lagi. Tidak hanya kecepatan Luo Zheng tidak berkurang, tetapi tampaknya malah meningkat. Jika dia benar-benar pergi dengan kecepatan ini, dia seharusnya bisa mencapai puncak gunung dalam 3 jam. Ayo pergi dengan tingkat kesulitan ke-6. Gu Chen mengontrol Arai Dis lagi. Memberikan tingkat kesulitan ke-6 untuk surga pertama alam nirvana sudah memberikan banyak rasa hormat pada Luo Zheng. Ketika Gu Chen meningkatkan kesulitan satu tingkat, dia dengan jelas melihat sosok Luo Zheng berhenti sejenak, dan kecepatannya sedikit melambat. Namun, setelah beberapa saat, kecepatannya kembali normal, dan dia terus mendaki dengan gila-gilaan. Gu Chen tampak tercengang. Dia meraih Arai Dis dan mengguncangnya. Dia benar-benar mengira susunan Dis rusak. Kakak Wen Si, dari mana anak ini berasal? Gu Chen akhirnya mengerti dari mana kepercayaan diri Wen Si berasal. Bukankah kamu menunjukkannya pada Tuan Gu? Token pedang itu milik Tuan Kiyu, kata Wen Si. Gu Chen menggelengkan kepalanya. Dia telah berada di istana gunung berkabut selama bertahun-tahun, dan sekarang dia secara alami menyadari bahwa Luo Zheng luar biasa. Kalau begitu, kesulitannya harus dinaikkan satu tingkat. Saat dia berbicara, dia mengendalikan susunan Dis lagi dan meningkatkan kesulitannya ke tingkat kelima. Namun, di jalan naga melingkar kuno, sosok Luo Zheng masih sedikit berhenti, seolah-olah dia telah beradaptasi dengan kesulitan itu lagi. Kecepatannya kembali normal dalam sekejap. Petik 2,petik 2. Gu Chen memandangi sosok Luo Zheng di disarai, dan untuk sesat, dia terdiam. Kesulitan pada arai dis telah menjadi hiasan saat ini. Hari ini, saya akan membuka tingkat kesulitan keempat untuk junior surga pertama. Jika dia tidak bisa lulus, saya akan melaporkannya apa adanya dan secara pribadi mengirimnya ke atas gunung. Ekspresi Gu Chen menjadi serius. Dia tidak percaya pada ajaran sesat, jadi dia menguatkan hatinya dan menyesuaikan susunan Dis ke tingkat kesulitan keempat. Segera setelah itu, dia mengamati lagi, dan ekspresinya membeku lagi, seolah-olah dia melihat hantu. Wen Xi melihat ekspresi Gu Chen dan memaksakan senyum, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Untung saja dia memakai topeng. Bahkan jika dia tersenyum, Gu Chen tidak akan tahu. Wen Xi sudah tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya. Kali ini, Gu Chen diam-diam mengontrol larik Dis dan segera menyesuaikannya ke tingkat ketiga. Surga pertama dan tingkat kesulitan ketiga sudah merupakan ujian yang sangat sulit. Saat itu, Mo Yi Jian juga telah menaiki jalur naga melingkar kuno dengan basis kultivasi surga pertama. Pada saat itu, orang-orang dari sekte pedang aliran jantung telah diberi tingkat kesulitan tingkat ketiga oleh Gu Chen, dan kemudian menyesuaikannya ke tingkat kedua. Meski begitu, mereka tidak bisa menghentikan Mo Yi Jian. Namun, Mo Yi Jian adalah seorang jenius yang telah memahami Dao dengan satu pemikiran. Seluruh istana surgawi menganggapnya sebagai harta karun. Jenius seperti itu sama sekali tidak perlu takut dengan jalan naga melingkar kuno. Sekte pedang aliran jantung hanya membawa Mo Yi Jian ke sini karena iseng. Karena keinginan ini, dia telah meninggalkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ingin Gu Chen memperlakukan Luo Zheng sebagai Mo Yi Jian, ini tidak mungkin. Di bawah tingkat kesulitan ketiga, kecepatan pendakian Luo Zheng memang melambat. Alasan mengapa dia memanjat begitu cepat adalah karena Luo Zheng benar-benar mengabaikan pedang terbang yang menusuk wajahnya. Tidak peduli bagaimana pedang terbang ini menebasnya, mereka tidak bisa melukai tubuhnya sama sekali. Melihat bahwa dia hanya sepertiga jalan menuju puncak gunung, kekuatan pedang terbang ini semakin meningkat. Luo Zheng tidak punya pilihan selain mengeluarkan energi untuk menghancurkan mereka dan sesekali menghindarinya. Untuk mendaki ke puncak gunung lebih cepat, pikiran Luo Zheng sedikit bergerak. Lapisan bintik-bintik hitam muncul di bawah lengannya, yang ditutupi oleh pakaiannya. Menggunakan tangannya untuk melindungi kepalanya, kecepatannya meningkat secara eksplosif sekali lagi. Pedang terbang jatuh seperti hujan, mengandung beberapa kali lebih kuat dari pagoda pelatihan pedang. Namun, ketika mereka membombardir lengan Luo Zheng, itu hanya menyebabkan tangannya mati rasa. Kecepatan saya telah pulih. Jejak kepanikan muncul di mata guchen. Ini jelas merupakan hasil yang tidak dia duga. Kali ini, bahkan Wen Si agak terkejut, Wen Si melihat guchen menatapnya dan berbicara lebih dulu. Aku tidak tahu banyak tentang Luo Zheng. Dia sudah melewati tingkat ketiga dari pagoda pelatihan pedang, dan terakhir kali dia bertarung dengan Mo Yijian. Bagaimana hasilnya? Tanya guchen. Dia kalah? Kata Wen Si. Mo Yijian sudah lama berada di gunung, dan kultifasinya lebih tinggi dari Luo Zheng. Itu normal baginya untuk kalah. Tapi saya tidak bisa melihat potensinya, kata guchen dengan ekspresi rumit. Dia mengangkat pelat formasi lagi. Jika dia bisa melewati tingkat kesulitan kedua, dia akan sebanding dengan Mo Yijian. Apa menurutmu itu perlu? Wen Si mungkin melindungi Luo Zheng, tapi dia membantu Kiyu Yin He. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Luo Zheng memenuhi syarat untuk langsung naik. Dia juga ingin tahu tentang kekuatan Luo Zheng. Tuan Gu, tolong buat keputusanmu sendiri. Wen Si memberi isyarat agar dia melakukan apa yang dia suka. Jika dia menyakiti Luo Zheng atau membuatnya marah, dan Kiyu Yin He menyalahkannya, Wen Si tidak akan tahan. Dia tidak ingin guchen menyalahkannya. Guchen menyaksikan Luo Zheng secara bertahap pulih. Dia mengertakan gigi dan mengendalikan pelat formasi lagi. Formasi Cloud Mountain di Koiling Dragon Ancient Road hanya bisa mencapai tingkat kesulitan ketiga. Tingkat kedua ditambahkan kemudian, dan meminjam kekuatan formasi ilusi batang surgawi. Jadi ketika tingkat kesulitan kedua diaktifkan, formasi ilusi batang surgawi juga diaktifkan. Wuss! Untuk sesaat, jumlah pedang terbang yang ditembakkan ke arah Luo Zheng meningkat. Karena itu hanya pedang terbang, tidak ada yang perlu ditakuti. Dia masih memegang kepalanya dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Tetapi beberapa pedang terbang itu meledak ketika mengenai tangannya. Bang! Bang! Pedang terbang ini mengeluarkan awan asap, yang kemudian berubah menjadi rantai. Di bagian bawah rantai tergantung beban besar berbentuk kerucut. Berat ini? Sangat berat. Setiap beban memiliki kekuatan dari satu senjun. Dengan kata lain, sebelum Luo Zheng memasuki istana surgawi, akan sulit baginya untuk mengangkat beban ini. Formasi ilusi batang surgawi selalu berubah. Ini hanyalah salah satu perubahan. Jika dia bertemu jinwu atau formasi seni bersayap, dia bisa mengandalkan formasi ini. Dia bisa menyeret gagak emas yang tak terhitung jumlahnya menuruni gunung. Menggantung dua atau tiga beban tidak menimbulkan masalah bagi Luo Zheng. Tapi seperti pedang terbang, berat, 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 tentu saja, berat, tentu saja, berat itu. Dalam setengah waktu dupa, sudah ada 50 hingga 60 beban yang tergantung di belakang Luo Zheng. Tentu saja, kecepatannya melambat. Saya, di sana, apakah, apakah adalah, adalah merasa adalah 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 adalah. Tanpa ragu-ragu, Luo Zheng mengeluarkan pedang salju dan menebas rantainya. Logam dan besi berbenturan, tapi suara garing tidak keluar. Sebaliknya, itu tampaknya telah menebas udara. Formasi ilusi ini tidak dapat dipatahkan dengan kekerasan, Luo Zheng tiba-tiba mengerti. Rantai dan pemberat ini tidak benar-benar ada, tetapi pasukan Jun Ketuhanan yang mereka gunakan adalah nyata. Bang, bang. Sementara dia ragu-ragu, lebih banyak pedang meledak di depannya. Terjerat oleh rantai, Luo Zheng setengah. Lebih dari seratus beban tergantung di belakangnya. Pada saat ini, hampir mustahil baginya untuk bergerak. Di Cloud Mountain Palace, Guchen tertawa, Mo Yijian juga terjebak untuk waktu yang lama. Tapi bagaimanapun, anak itu jenius. Dengan Mindsword, dia mengabaikan ilusi dan secara paksa menghancurkan formasi ilusi. Jika Luo Zheng bisa jangan hancurkan, aku khawatir dia tidak akan bisa naik gunung. Tetapi Guchen sebelumnya berjanji bahwa bahkan jika Luo Zheng terjebak dalam kesulitan tingkat kedua, dia secara pribadi akan mengirimnya ke atas gunung. Lagi pula, apa yang mereka lakukan sekarang memang mempersulit Luo Zheng. Bang, Bang, Bang. Semakin banyak pedang terbang tergantung di tubuh Luo Zheng. Tidak lama kemudian, ada lebih dari seratus. Dengan kekuatan Shen Jun yang begitu kuat, bahkan jika mereka hanya tergantung di tubuhnya, tubuh Luo Zheng masih agak tidak tahan. Di bawah kekuatan yang sangat besar, tulangnya berderit. Formasi ilusi semacam ini tidak dapat dipatahkan dengan cara biasa. Karena seperti ini, alisnya naik sedikit. Mata pikiran di dunia di dalam tubuhnya sedikit bergetar. Mata kanannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih pucat. Dunia di dalam mata kanannya telah berubah bentuk. Pedang terbang itu bukan lagi pedang terbang, tapi jimat yang terbang ke arahnya. Begitu jimat ini mendekatinya, mereka tiba-tiba terbakar, berubah menjadi awan debu. Kemudian, tanpa ada yang memperhatikan, mereka menempel di punggungnya. Tapi di mata Luo Zheng, jimat yang menempel di punggungnya telah menjadi beban yang berat. Jadi begitu, sudut mulut Luo Zheng naik sedikit. Dia mengulurkan tangannya dan mengangkat jimat di punggungnya satu per satu. Bang! Bang! Semburan asap putih meledak. Jimat itu dengan cepat terbakar dan berubah menjadi abu. Adapun, bobot, yang dilihat Luo Zheng di mata kirinya, mereka secara alami menghilang satu per satu. Setelah beban menghilang, Luo Zheng langsung merasa rileks. Dia dengan lembut meregangkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya sekali lagi berubah menjadi seberkas cahaya, melaju di sepanjang jalan kuno naga melingkar. Luo Zheng melihat dunia nyata dengan satu mata. Jimat melayang ke arahnya. Dengan mata yang lain, dia melihat formasi ilusi, dan pedang terbang ditembakkan ke arahnya. Hancurkan untukku, pedang panjang bersalju dengan lembut menunjuk, berubah menjadi serangkaian sinar pedang halus. Sinar pedang ini jatuh, menyentuh jimat dan langsung memelintirnya menjadi berkeping-keping. Formasi ilusi ini hampir tidak berpengaruh pada Luo Zheng. Oleh karena itu, tingkat kesulitan kedua lebih mudah bagi Luo Zheng daripada tingkat kesulitan ketiga. Dia mendaki gunung seperti ini seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Kecepatan? Kecepatan Luo Zheng. Di Cloud Mountain Palace, Gu Chen dan Wen Si sama-sama tercengang. Dari saat Gu Chen mengaktifkan tingkat kesulitan kedua hingga waktu Luo Zheng melarikan diri dengan kecepatan pemulihannya, butuh waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dua batang dupa. Formasi ilusi batang surgawi tidak mengganggunya sama sekali. Ada perbedaan mendasar antara formasi ilusi batang surgawi dan formasi penyempurnaan gunung awan. Formasi penyempurnaan gunung awan hanya digunakan untuk penilaian, tetapi formasi ilusi batang surgawi digunakan untuk bertahan melawan musuh. Sejak pendirian istana surgawi, sangat sedikit orang yang menghancurkan formasi ilusi dengan kekuatan mereka sendiri. Belum lagi pria seperti Luo Zheng yang hanya berada di lapisan pertama surga. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah Luo Zheng juga bisa menggunakan pikirannya untuk mengendalikan pedang? Namun, keduanya hanya bisa menyelidiki melalui pelat formasi. Mereka tidak tahu bagaimana Luo Zheng melakukannya. Haruskah kita menyesuaikannya dengan tingkat kesulitan pertama? Wen Xi tidak bisa menahan diri dan bertanya. Gu Chen buru-buru menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia takut tidak akan bisa menahan godaan Wen Xi. Dia menutupi pelat formasi. Tingkat kesulitan pertama dapat menyebabkan kematian. Dengan kinerja Luo Zheng, jika sesuatu terjadi padanya di jalan kuno naga melingkar, saya khawatir Tuan Kiyu akan membunuh saya. Saudara Wen Xi, jangan buang waktu saya. Aku hanya memberi saran. Wen Xi mengangkat bahu dan tersenyum, setelah keluar dari Koiling Dragon Ancient Road, sebuah gerbang gunung muncul di depan Luo Zheng. Melihat gerbang gunung ini, Luo Zheng agak heran. Gerbang gunung ini terdiri dari dua potong kayu yang tahan cuaca, dengan sebuah pelakat yang ditutupi retakan yang tergantung di atasnya. Sudah lama rusak, dan kata-kata di pelakat sudah hilang, tergantung di sana telanjang. Siapa yang mengira bahwa gerbang istana surgawi yang lebih besar yang bermartabat akan begitu bobrok? Luo Zheng melewati pelakat dan terus maju. Jalan gunung bercabang menjadi tiga jalur. Ketiga jalur ini diaspal rapi dengan batu bata. Yang aneh adalah batu bata di lima jalur ini semuanya berbeda. Jalan setapak di sebelah kiri terbuat dari batu bata biru yang lebar dan tebal. Batu bata ditutupi dengan ukiran gunung dan sungai, memberikan kesan megah. Jalan di sebelah kanan terbuat dari batu bata hitam. Tidak diketahui terbuat dari apa batu bata ini, tetapi sangat padat dan memancarkan aura kuno. Jalan di tengah terbuat dari batu merah halus. Itu cepat dan gesit, samar-samar mengandung niat tajam. Tapi melihat jalan di depannya, Luo Zheng agak ragu-ragu. Bukankah mereka mengatakan bahwa begitu dia naik gunung, secara alami akan ada seseorang yang menyambutnya? Kenapa dia tidak melihat satu orang pun? Melihat tiga jalur dan merenung sejenak, Luo Zheng memiliki jawaban di dalam hatinya. Ujian mendaki gunung belum usai. Ketiga jalur ini harus menjadi pilihan, pilihan yang tidak memberinya petunjuk apapun. Setelah berpikir sejenak, Luo Zheng membuat pilihannya. Dia memilih jalur batu bata merah. Setelah melewati jalan ini, Luo Zheng menaiki tangga dan berlari sepanjang jalan. Setelah berjalan lebih dari 20 li di jalan ini, dia tiba di punggung gunung. Setelah melintasi punggungan ini, sebuah pelakat lain muncul di depannya. Pelakat itu secara mengesankan diukir dengan kata-kata, sekte pedang aliran jantung. Melihat pelakat ini, alis Luo Zheng tanpa sadar terangkat. Pilihannya memang tidak salah. Setelah bertarung dengan Situ Siyu, Luo Zheng juga mengembangkan minat pada sekte pedang aliran jantung. Beberapa aura dari sekte pedang aliran jantung sangat mirip dengan dao dewa pemutus emosi yang dikembangkan Luo Zheng. Ini memang jalan yang cocok untuknya. Dia berdiri di bawah pelakat untuk sementara waktu. Di belakang pelakat, dua wanita berbaju putih dengan santai berjalan mendekat. Salah satu wanita berbaju putih menggenggam tangannya ke arah Luo Zheng, Tuan, apakah Anda Luo Zheng Gongzi Luo? Luo Zheng sedikit mengangguk, benar. Jika Gongzi Luo Gongzi memilih sekte pedang aliran jantung, kamu bisa ikut dengan kami. Tapi sekarang, kamu masih memiliki kesempatan untuk berubah pikiran dan memilih salah satu dari dua jalur lainnya, kata wanita berbaju putih itu. Dua jalur lainnya adalah, yang di kiri adalah sekte pedang pembunuh, dan yang di kanan adalah sekte pedang formasi absolut, kata wanita berbaju putih itu. Tiga pertigaan di jalan itu hanya untuk mereka yang mendaki gunung untuk mempertimbangkan sesuka mereka. Namun, jika mereka benar-benar tidak menyukainya, mereka masih bisa kembali. Dua sekte pedang Luo Zheng, Luo Zheng, dan Luo Zheng sekte pedang Luo Zheng. Apa perbedaan antara ketiga sekte pedang itu? Luo Zheng bertanya, Ini bukan pertama kalinya wanita berjubah putih dihadapkan pada pertanyaan ini. Wajah cantiknya memiliki sedikit senyum saat dia berkata, sekte pedang pembunuh terutama mengolah pedang pembantaian. Mereka mengejar metode terkuat untuk melukai musuh agar dapat dengan cepat memusnahkan ras asing. Sekte pedang formasi absolut terutama mengolah pedang himpunan. Bagaimana dengan sekte pedang aliran jantung? Luo Zheng bertanya lagi, Mau mu? Jawaban wanita berpakaian putih itu sangat sederhana. Luo Zheng telah mencoba-coba formasi pedang dan pembantaian sebelumnya. Tapi setelah mendengar jawaban wanita itu, Luo Zheng tidak ragu dan berjalan melewati pelakat itu. Kedua wanita berbaju putih memimpin jalan. Di kedua sisi jalan ada deretan pohon lurus. Itu diam di sekitar. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Sepertinya tidak banyak orang dari sekte pedang aliran jantung. Luo Zheng bertanya. Ada beberapa, tetapi semua orang fokus pada kultivasi. Gongzi secara alami tidak dapat melihat siapapun, jawab wanita berbaju putih itu. Luo Zheng menganggup dan diam-diam mengikuti di belakang kedua wanita berbaju putih. Panjang jalan itu 10 li. Setelah melewati jalan setapak, ada banyak halaman berbentuk sumur. Halaman-halaman ini terhubung satu sama lain dan padat, membentuk kota kecil yang indah. Tampaknya memang ada banyak orang dari sekte pedang aliran jantung. Jarak antara halaman ini hanya selebar seseorang. Kedua wanita itu memimpin Luo Zheng melewati gang-gang sempit. Sepanjang jalan, Luo Zheng juga melihat beberapa wanita berbaju putih. Kebanyakan dari mereka cantik dan cantik, dan pakaian mereka polos dan bersih. Tapi Luo Zheng merasa aneh bahwa selain wanita-wanita ini, tidak ada orang lain. Gongzi Luo, kita sudah sampai. Salah satu wanita berbaju putih tiba di pintu masuk sebuah halaman. Dia berbalik dan membungkuk sedikit pada Luo Zheng. Tempat ini, Luo Zheng agak terkejut. Ini halaman Gongzi Luo, kata wanita berbaju putih itu. Terkejut, Luo Zheng mendorong pintu ke halaman. Ada meja panjang di halaman. Di atas meja ada pakaian putih yang terlipat rapi, pedang, token, bahkan sepatu dan topi. Luo Zheng melirik token dan melihat namanya terukir di atasnya. Dia tersenyum dan berkata, Sekte pedang aliran jantung sangat siap. Jika aku tidak memilih, bukankah semua ini akan sia-sia? Itu adalah pilihan Gongzi Luo. Wanita berbaju putih itu tersenyum tipis. Luo Zheng melihat ke sepanjang meja, dan dia memperhatikan ada dua cincin spasial di atas meja. Luo Zheng mengambil cincin spasial pertama, dan ketika dia memeriksanya, dia menemukan bahwa sebenarnya ada sejuta kristal surgawi di dalamnya. Dia melihat cincin sumeru kedua. Ada sepuluh token persegi emas di dalamnya. Dia mengeluarkan token persegi dan bertanya, ini adalah token masuk menara aliran jantung. Satu token masuk akan digunakan setiap dua jam di menara aliran jantung. Item ini sangat langka di Sekte pedang aliran jantung. Gongzi harus merawatnya dengan baik, wanita berbaju putih dikatakan. Pedang panjang di atas meja bukanlah kelas rendah. Itu adalah Mystic Venerable Doubt Racer kelas 2. Ada sejuta kristal surgawi di atas ring, tetapi kedua wanita berbaju putih itu tampaknya tidak peduli. Mereka bahkan tidak berinisiatif untuk memperkenalkannya. Satu-satunya hal yang mereka tekankan adalah token masuk. Sepertinya item ini memang sangat penting. Sekte pedang aliran jantung sangat murah hati. Apakah setiap orang yang bergabung dengan Sekte mendapatkan perlakuan seperti itu? Luo Zheng bertanya. Wanita berbaju putih itu tersenyum tipis. Mereka yang bisa mendaki gunung dianggap sebagai anggota istana surgawi. Perawatan ini hanyalah hadiah kecil. Melihat halaman yang indah ini, Luo Zheng merasa sedikit emosional. Ternyata perbedaan antara kaki gunung dan puncaknya begitu besar. Orang harus tahu bahwa terlepas dari apakah itu Tuan Panji atau Tuan Aliansi, mereka bahkan tidak memiliki tempat tinggal gua, apalagi halaman seperti ini. Hanya ada bendera kosong. Setiap orang berkultivasi dengan bumi sebagai tempat duduk mereka dan langit sebagai selimut mereka. Itu sangat sederhana. Gongzi Luo pasti lelah mendaki gunung. Aku bisa membantumu mandi dan mengganti pakaianmu. Wanita berbaju putih itu berkata dan berjalan ke sisi halaman. Wanita lain berbaju putih pergi merapikan pakaian, sepatu, dan topi di atas meja. Luo Zheng tertegun. Dia memandangi kedua wanita berbaju putih itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu tidak harus melakukan hal-hal ini, bukan? Luo Zheng terkejut ketika dia mendengar wanita berbaju putih menyebut dirinya seorang pelayan. Iya, pembantu. Wanita berpakaian putih itu tersenyum dan mengangguk. Iya, Gongzi Luo bisa memanggilku Xiao Hin. Saya Xiao Xin, wanita lain berbaju putih juga memperkenalkan dirinya. Luo Zheng menggelengkan kepalanya. Aku ingin bertanya, mengapa kamu pelayan? Halaman ini diberikan kepada Gongzi Luo oleh sekte pedang. Segala sesuatu di halaman ini secara alami adalah milik Gongzi Luo, begitu juga kami, kata Xiao Hin, mengedipkan matanya. Apakah murid lain dari sekte pedang aliran jantung sama? Luo Zheng bertanya. Itu benar. Xiao Hin mengangguk dengan pasti. Luo Zheng tidak bertemu murid lain dalam perjalanan ke sekte pedang aliran jantung, tetapi dia telah bertemu banyak wanita berkulit putih seperti Xiao Hin dan Xiao Xin. Dia sedikit penasaran pada saat itu, tetapi sekarang dia menyadari bahwa orang-orang ini adalah pelayan dari murid sekte pedang aliran jantung. Tidak bisakah aku? Luo Zheng bertanya. Karena sekte pedang aliran jantung telah memberinya halaman yang begitu luas, Luo Zheng bahkan dapat mengundang Ning Yudi dan yang lainnya untuk keluar. Dia sendiri tidak membutuhkan siapapun untuk merawatnya. Xiao Hin tampak sedikit kecewa. Berita dari sekte pedang telah diteruskan, dan ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Jika Gongzi Luo tidak membutuhkan kita, aku khawatir akan sulit bagimu untuk beradaptasi di sini. Selain itu, ini adalah tugas kita. Jika Gongzi Luo tidak membutuhkan kita, Xiao Hin dan aku harus turun gunung, kata Xiao Xin. Hati Luo Zheng melembut saat melihat ekspresi sedih kedua wanita itu. Ini adalah pertama kalinya dia di sini dan dia tidak terbiasa. Juga, seperti yang dikatakan Xiao Hin, karena semua orang di sini memiliki pelayan untuk merawat mereka, ada alasan untuk itu. Saat di Roma, lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Akan tidak memuaskan jika dia mengusir mereka. Kalau begitu, kamu bisa tinggal. Sedangkan untuk mandi, kamu tidak harus melakukannya. Luo Zheng menggelengkan kepalanya. Xiao Hin dan Xiao Xin saling memandang dengan sedikit kegembiraan dan mengangguk. Oleh karena itu, Luo Zheng merapikan pakaian putih, sepatu, dan topinya, dan berjalan menuju bagian dalam gedung. Setelah Luo Zheng pergi, Little Xin mengedipkan matanya dan berkata dengan suara rendah, Sister Little Xin, kultifasi Tuan Muda Luo ini tampaknya agak rendah. Tuan Muda yang biasanya dilayani oleh saudari lain tampaknya lebih kuat daripada dia. Xiao Hin menggelengkan kepalanya. Sekte pedang aliran jantung tidak peduli tentang kekuatan, tetapi potensi. Apakah kamu tidak mendengar bahwa Tuan Mu hanya berada di surga pertama ketika dia mendaki gunung? Bukankah dia terbang nanti? Xiao Hin, maksudmu Tuan Muda Luo sama dengan Tuan Mudamu? Xiao Xin bertanya. Di sekte pedang aliran jantung, Mo Yijian sangat terkenal. Xin kecil pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Tentu saja tidak. Xiao Hin menggelengkan kepalanya. Hanya ada beberapa orang jenius seperti Sir Mo di seluruh istana surgawi. Berapa banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya? Tapi saya pikir Tuan Muda Luo seharusnya tidak terlalu buruk. Kalau begitu, apakah menurutmu Tuan Muda Luo akan mengizinkan kami melayaninya di tempat tidur? Xiao Xin bertanya lagi. Xiao Hin sedikit tersipu ketika dia ditanya pertanyaan ini, dan dia hanya berkata, Xiao Xin, apa yang kamu katakan? Semua pelayan ini dipilih dari provinsi surgawi tengah oleh sekte pedang aliran jantung. Kultivasi mereka juga tidak rendah, pada dasarnya di alam abadi sejati. Setiap kali seseorang bergabung dengan sekte pedang aliran jantung, para pelayan ini akan ditugaskan ke murid baru. Jika para murid yang mereka layani bekerja dengan baik, mereka akan diberi hadiah oleh sekte pedang aliran jantung. Beberapa pelayan bahkan akan mengembangkan perasaan terhadap para murid selama pelayanan mereka. Mereka bahkan bisa menjadi rekan Taoist, yang dianggap menaiki tangga sosial. Di dalam ruangan, uap mengepul dari tong besar dan bau obat yang kuat menyebar. Lakukan sesukamu, tidak ada tabu, sungguh sekte pedang aliran jantung. Luo zeng tersenyum tak berdaya. Sekte pedang aliran jantung ini jauh lebih aneh dari yang dibayangkan Luo zeng. Tidak ada yang berhutbah atau membimbing mereka. Mereka hanya memberikan hal-hal ini untuk menunjukkan ketulusan mereka. Luo zeng harus mencari tahu alasannya sedikit demi sedikit. Mandi dan berganti pakaian. Luo zeng, yang telah berganti menjadi jubah putih, tampaknya telah mengubah penampilannya. Dia tampak lebih tegak dan cerah. Setelah keluar dari kamar mandi, kedua pelayan itu mendatanginya lagi. Xiaoyin berkata, jika Tuan Muda Luo lelah, aku akan mengurus tenda. Sekarang baru siang, jadi sudah waktunya makan siang. Batuk-batuk-batuk. Mendengar ini, Luo zeng hampir tersedak. Dia hanya mencoba membiasakan diri dengan tempat ini, tapi suasana di sini jauh di luar imajinasinya. Belum lagi kultifasinya saat ini, bahkan para pejuang yang penuh energi setiap hari tidak perlu istirahat makan siang, bukan. Apakah ini tempat untuk berkultifasi, atau tempat untuk berlibur? Apakah yang lain juga seperti ini? Luo zeng bertanya. Xiaoyin mengangguk sambil tersenyum. Ya, dia mengharapkan Luo zeng bereaksi seperti ini. Faktanya, setiap kultifator nirvana realem yang masuk ke sini memiliki reaksi yang sama seperti Luo zeng. Mereka tidak perlu berkultifasi. Luo zeng bertanya lagi, untuk sekte pedang aliran jantung, ini adalah kultifasi, jawab Xiaoyin dengan serius. Oke, aku akan melihat trik macam apa ini, kata Luo zeng. Menurut rencana awal Luo zeng, dia seharusnya sudah mulai berkultifasi. Dia seharusnya mempelajari pola pedang atau memasuki alam nirvana, tetapi dia tidak melakukan keduanya. Seperti sepatunya di rumah, dia berjalan mengitari halaman kecil. Ketika sudah waktunya makan siang dan malam, dia akan pergi tidur sendirian. Tentu saja, dia tidak perlu tidur. Bahkan berbaring adalah meditasi. Jika pada siang hari, dia akan melangkahi ambang pintu dan berjalan mengitari gang-gang di halaman ini. Satu-satunya orang yang dia temui adalah wanita berbaju putih yang bola balik. Luo zeng ingin mencari murid dari sekte pedang aliran jantung untuk bertanya, tetapi suatu hari, dua hari, seminggu telah berlalu, dan dia belum bertemu satupun. Apakah orang-orang ini semua dalam pengasingan? Atau apakah dia satu-satunya di seluruh sekte pedang aliran jantung? Seiring berjalannya waktu, dia menjadi semakin bingung. Oleh karena itu, Luo zeng memutuskan untuk mengetuk pintu halaman lain dan masuk untuk bertanya. Namun, ketika dia berjalan ke pintu, wanita berbaju putih menutup pintu seolah-olah mereka sedang menjaga dari pencuri. Tentu saja, dia tidak bisa mengetuk pintu dengan tangan terulur. Menggelengkan kepalanya, Luo zeng hanya bisa berjalan kembali melewati gang. Sepanjang jalan, dia bisa mendengar tawa dan bisikan perempuan di halaman. Dia tidak perlu melihat untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di halaman. Wah, tempat apa ini? Pada saat ini, Luo zeng merasa bahwa tempat ini bahkan lebih berbahaya daripada tempat berbahaya yang pernah dia kunjungi. Dia melengkungkan bibirnya dan kembali. Luo zeng tidak bisa membuang waktu yang baik ini. Dia bahkan merindukan hari-hari di Dragon City. Karena tidak ada yang memperhatikannya, dia menemukan ruangan yang sunyi di halaman rumahnya dan memasang susunan pembatas. Dia mulai mempelajari seni pola pedang dalam pengasingan. Setelah berkultivasi seperti ini selama setengah bulan, Luo zeng keluar dan memberikan cincin sumeru kepada Xiaohin. Dia meminta Xiaohin untuk memberikannya kepada Yin Yuehuan di Kota Naga. Cincin sumeru diisi dengan SWOT Comprehension Liquid. Sebelum mendaki gunung, Luo zeng telah setuju bahwa Yin Yuehuan akan mengambil 30% keuntungan dari SWOT Comprehension Liquid. 70% lainnya akan diberikan kepada Luo zeng dan akan diisi ulang sebulan sekali. Xiaohin sangat bertanggung jawab. Hanya butuh satu hari baginya untuk mengembalikan cincin sumeru. Luo zeng menghitungnya. Ada hampir 20 juta kristal surgawi di dalamnya. Tuan Muda Luo, apa yang ada di cincin sumeru? Kelihatannya sangat misterius, tanya Xiaohin. Hanya beberapa hal biasa. Luo zeng mengangkat bahu. Dia secara alami tidak akan memberitahunya tentang SWOT Comprehension Liquid. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.